Jujur sih pas waktu pelatihan kemarin saya sempet agak down ya, kadang ngerasa, aduh produk yang lain dengan komposisi yang bervarian, variannya banyak, ini mungkin enggak, tapi saya saat itu mikirnya bukan kesitu, ini banyak ilmu di sini enggak saya dapat di tempat yang lain. Halo Sobat UMKM, kembali lagi dengan saya Viola di UMKM Talks, hari ini kita kedatangan tamu dari kelompok batch 3 reguler, kita kedatangan Bunia, boleh dong Bunia perkenalkan diri sambil sapa Sobat UMKM dirumah terkait produk ini. Halo Sobat UMKM dirumah, khususnya binaan SML, saya Nia Romanita, produk saya Noya Noya Coklat Karakter, produk ini sebenarnya hanya coklat, tapi jenis variannya yang banyak itu adalah karakternya, karakternya itu sebenarnya ada 100 lebih karakter, yang saya bedakan itu hanya dari kemasan, kemasannya ada dari yang sebenarnya kemasan ini supaya bisa menjangkau semua kalangan, dari kalangan bawah, menengah, maupun di atas. Oke, Bunia sebenarnya produknya lucu-lucu ya buat anak kecil yang pasik-pasik gini, tangkai-tangkai tuh kayak lollipop, teman-teman Sobat UMKM, jadi itu Bunia ini adalah salah satu kelompok reguler, batch 3, dimana kalau kita lihat produknya tuh beda daripada yang lain, kalau yang lain itu kue-kue atau enggak ada yang kraf-kraf, kalau kali ini kita kayaknya anak-anak tuh suka gitu, enggak cuma ibu-ibu doang, tapi ini anak-anak suka, tapi pun dari semua kalangan pun bisa. Oke, Bunia ini kan coklatnya, aku boleh pegang hati ya, ini coklat karakter, sebenarnya ada gaya sih coklat khusus yang dipakai buat produk coklat ini? Ini hanya pakai jenis coklat kompon, dan sebenarnya yang bedanya cuma nanya dari warna aja, jadi saya lebih main ke warna, karena sebenarnya lebih menarik dari coklat ini kan warnanya keluar ya, Jadi buat mati apapun yang kalau lewat tuh apa sih ini gitu loh, makanya variasi karakternya maininnya di warna. Tapi untuk dari warna coklatnya ini, ini coklat memang warna-warni atau coklat di warna ini? Coklat warna-warni. Coklat warna-warni? Iya. Jadi sebenarnya kalau warna-warni itu ada rasanya, nah supaya tidak menghilangkan identik si coklat itu, karena coklat itu identiknya kan warna coklat dan rasanya agak pahit. Jadi di belakangnya ini pun di blok dengan warna coklat, jadi yang berwarna itu hanya depan supaya tidak karakter si coklat karakternya ini tetap ada, tapi di belakangnya tetap di blok dengan warna coklat. Jadi rasa yang dominan pun yang keluar pun hanya warna, rasanya rasa coklat gitu loh. Tapi berarti ini kan warna hijau, ada lagi warna pink, itu berarti ada identik rasa atas sendiri gak hijau rasa melon atau itu? Iya, betul. Oh iya? Iya, kalau hijau melon, kalau pink strawberry, warna biru berarti blueberry. Blueberry. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang coklatnya. Tapi emang ini ya, ini gak gampang lumer ya bu? Keras gitu kayaknya. Iya, intinya sih dia tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi kalau seandainya di luar pun dengan suhu yang lumayan cerit, dia tetepkan. Tapi selama dalam pengiriman Alhamdulillah aman. Yang penting packingnya. Jadi si coklat ini di packingnya aman, yang penting tidak ada sentuhan tangan langsung. Dia aman. Terus untuk, ini kan kalau kita lihat nih teman-teman ada coklat yang di print. Jadi kalau yang ini bentukan coklat warna, kalau ini ada yang di print. Untuk printannya ini khusus ya bu? Ini sebenarnya printnya ini sticker, jadi posisinya di luar. Jadi dia packingnya ini double. Di coklatnya sendiri yang menempel langsung itu ada work, wiping. Itu supaya menahan, supaya si coklatnya ini tetep bentuknya tidak berubah. Tidak berantakan kemana-mana. Nah baru ditempel sticker. Stickernya itu sebenarnya bisa dibuat mainan. Anak-anak kan senang gitu kan. Ini sebenarnya dikeluarkan untuk yang versi ekonomis. Harganya beda juga? Harganya beda. Tapi ini kan kita terkait dengan coklat karakter. Itu kan identik sama anak-anak. Apakah ini fokusnya dengan anak-anak aja? Oh enggak. Jadi sebenarnya saya sih berharap walaupun ini coklat, saya bisa merangkul semua kalangan. Dari yang karakter ini dikeluarkannya berarti kan versinya kartun. Kalau seandainya ada nih remaja, itu saya ngeluarin hand bucket juga tapi isinya dengan bunga. Kalau untuk yang orang tua, itu kan bisa kustom misalnya ada di mix dengan foto lukisan. Oh jadi kustom buat sidang gitu kan. Itu kan cara saya pakai bunga gitu ya. Iya. Dan itu kan bisa misalnya dalam bentuk coklat skat, itu misalnya ada tulisan atau buat orang tua. Kalau dulu pernah sampai berapa kali itu ada yang ngasih buat kakek sama neneknya coklat. Oh iya buat orang-orang tersayang. Iya. Karena karakternya disesuaikan berarti ada karakternya kakek-kakek sama cucu-cucunya gitu kan. Nanti dibuat jadi kayak bentuk lukisan lah. Jadi berkreasi lah intinya sih ini makanan tapi gimana caranya? Saya tetap bisa berkreasi di situ dan tetap bisa dimakan. Nah Noya-Noya ini adalah salah satu produk yang unik dibandingkan dengan binaan lainnya. Nah kemarin itu selama pelatihan batch 3 kemarin nih, ibu gimana untuk persaingan dengan binaan batch 3 lainnya terkait produk ibu? Ibu ada nggak ngerasa kayak produk yang lain lebih bervariasi, produk saya cuma coklat doang gitu? Jujur sih pas waktu pelatihan kemarin saya sempet agak down ya. Maksudnya nggak berpikir sampai yang sejauh bakal sampai di tahap di akhir gitu loh. Karena saya pikir kadang ngerasa aduh produk yang lain dengan komposisi yang bervarian, variannya banyak ini mungkin nggak. Tapi saya saat itu mikirnya bukan kesitu. Ini banyak yang mau di sini nggak saya dapat di tempat yang lain dan itu berkesinambungan gitu loh. Akhirnya saya fokusnya di situ aja lah gitu kan. Jadi fokus di mana produk ibu nih coklat ini bisa berkembang di SNUMK Center? Iya. Oke. Tapi ibu terkait selama pelatihan batch 3 kemarin nih, materi apa? Menurut ibu tuh sulit banget. Kalau orang-orang kan biasanya keuangan itu kayaknya sebuah hal yang susah gitu. Kalau menurut Noya-Noya sendiri? Sebenarnya yang sulit itu kalau materi itu lebih ke branding. Brandi ya? Saya memang agak termasuk orang yang introvert gitu kan. Jadi agak sulit nih nge-branding. Sebelumnya aja untuk mensos dipegang sama orang. Karena memang agak kesulitan untuk mengekspresikan produk gitu ya kan. Saya bisa untuk ini tapi maksudnya saya nggak bisa mendestripsikan bisa. Tapi mencantumkan di ini tuh agak sulit gitu loh. Yang promosiin di sosmed cuma di mana ya produk ini ya? Promosiin produk ini ya gitu. Jadi dari brandingnya lain saya belajar. Oh kayak gini. Berarti ada yang salah nih. Jadi akhirnya review lagi keberapa. Oh cara penulisan. Untuk cara penulisan aja kan. Dari phone. Dari phonenya itu kan. Oh ternyata begini. Oh seperti ini. Oh berarti memang ada yang salah. Akhirnya coba perbaiki lagi. Tapi kita kan kemarin branding itu diajarin sama Pak Ruji. Hal apa masukan dari Pak Ruji yang oh berarti harus diimprove tuh seperti ini. Kemarin tuh ada PR dari Pak Ruji. Jadi masalah phone penulisan. Phone. Iya. Jadi intinya. Noya-noya nih tulisannya memang kurang kebaca. Kurang. Jadi memang beberapa kali orang saya setiap kali kirim produk. Orang kan bingung nola-nola. Karena antara. I dengan L. Jadi akhirnya saya bilang. Oh ya VL. Cuman saya bilang continue. Karena memang saya kan sudah terdaftar di Haki. Untuk produk ini. Untuk merek ini. Jadi mungkin. Kalaupun ada perubahan dari material Pak Ruji kemarin kasih kan. Yang penting tidak terlalu jauh. Dan masih ada hubungan dengan yang ini. Masih is oke. Saya bilang. Oh ya sudah. Nanti dengan jalannya waktu. Saya coba perbaiki. Jadi ada masukan tentang brand Noya-Noya nya. Nah Noya-Noya ini artinya apa sih Bu? Noya-Noya. Dulu tuh sebenarnya gak pernah berpikir untuk nge-brand gitu kan. Intinya namanya dulu jualan ya sudah jualan gitu kan. Kuluhin produk apa segala aja. Lama mah yaudah. Lama aja gitu. Standarnya awal mau jualan gimana sih gitu kan. Ya udah keluarin aja dulu produk gitu. Dengan jalannya waktu. Suami yang ngasih input. Harusnya punya brand. Saya pun masih gak dangkal banget sih. Brand gak apa sih gitu kan. Cuman saat itu suami bilang udah. Dari Noya itu. Noya-Noya itu antara nama saya dan nama suami. Dan itu juga disembatkan di nama akhir anak. Dan pengulangan Noya-Noya itu supaya lebih enak aja. Lebih enak. Jadi untuk keproduknya sendiri sih sebenarnya memang tidak ada hubungan. Cuman di saat orang pengucapan itu dan itu pun agak unik ya. Dan memang maksudnya orang pun kadang mengucap Noya. Karena dipikinnya i itu kan bukan. Jadi bukan dibaca iya ya. Noya. 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 Cuman akhirnya saya nujur seperti ini. Noya-Noya gitu kan. Tapi ada sedikit maksudnya. Kadang orang pun bilang unik ya. Karena orang pun kadang mengingatnya ini mereknya dari bahasa Jepang atau apa. Noya-Noya gitu kan. Ternyata mesmer itu dari keluarga lah. Iya. Betul. Di awal timbul nama ini juga emang dari keluarga dulu produknya kan. Kecil-kecilan gitu ya Buya. Iya. Betul. Tapi untuk sejarahnya sendiri Noya-Noya itu dimulai dari tahun berapa? Mulainya tahun 2015. Saat itu saya mesti resign karena pindah kota, pindah rumah. Akhirnya saat itu tuh hanya bukan dari teman-teman saya. Ada pre-quest dari teman kerja dulu. Tolong dibikinkan coklat yang berbentuk warna-wani. Saya nggak tahu ngeblank sama sekali. Saya bilang yaudah saya coba. Saya cuma beli catakan yang dulu tuh kayak catakan agel. Yang cuman dari plastik. Yang bentuknya pun standar. Cuman daun atau segala macem. Dilempar ke tempat kerjaan yang dulu. Cuman waktu dulu itu tempat kerjaan itu memang karyawannya banyak di atas ribu. Alhamdulillah responnya tinggi. Dan itu pun saat itu produksinya hanya sebatas lebaran. Tiga tahun bertundur tanya lebaran-lebaran. Sampai pernah ada, saya ada proyek. Proyek barengan komunitas coklat. Jadi dia minta coklat itu per minggu itu sekitar seribu. Karena dia tidak sama produksi itu di bareng lah. Ambil dari komunitas yuk mau nggak bareng. Kirim coklat stik setiap pengiriman itu. Dia mintanya sekitar dua ribu. Akhirnya saya coba produksi. Pakai pegawai dari situ. Dan Alhamdulillah seminggu tuh bisa produksi lebih. Jadi kadang diminta dua ribu saya bisa. Yang lain cuma bisa kapasitas dua ratus. Saya bisa seribu lebih untuk coklat stik. Berarti sebenernya awalnya itu dari temen terdekat. Ada quest. Terus ikut komunitas coklat. Jadi produksinya lebih banyak lebih banyak di temen. Iya betul. Jadi intinya malah saya sendiri tidak pernah tahu bakal terjun di dunia ini. Ya bisnis. Jualin coklat. Iya. Jadi awalnya karena memang ada request dari temen saya. Saya bilang, saya coba. Tapi bukan hobi. Bukan hobi. Jadi hanya karena ada permintaan aja. Dan saya pikir, ya sudah saya mau coba. Terus ibu peluangnya ada nih. Peluangnya ada. Akhirnya saya coba untuk lebih ke karakter. Kalau dulu kan dikenalnya peralin ya. Coklat peralin. Nah sekarang ini karena banyak karakter. Akhirnya saya mulik tuh. Itu pertama kali nyoba karakter itu. Kayak bikin mata nih gimana sih gitu kan. Jadi intinya sih gimana ngegambar itu dalam cetakan pakai coklat. Intinya sih mau warnain. Tapi medianya tuh cetakan dan coklat gitu loh. Tapi ini sebenarnya untuk membuat coklat karakter juga harus kreatif kan ibu. Iya betul. Warna-warnanya kan kita pilih sendiri. Belum ini karakternya, karakternya macam-macam. Kalau kita nggak tahu, oh tuh ada mini depuh nih gitu. Warnanya harus kan nggak tahu. Kalau warna dikit kan aneh ya ibu ya. Dan itu di saat datang cetakan baru. Saya mesti ngulik posisi muka itu sebagian yang mana. Posisi rambut di mana, topi di mana. Itu pernah begitu cetak, begitu sudah jadi. Kita baru bisa lihat begitu hasilnya sudah selesai. Itu ternyata posisi salah. Ngulang lagi. Ngulang lagi. Jadi memang tiap kali ada produk baru. Itu kalau ada kesalahan saya pikir satu hal yang wajar. Itu namanya kita belajar dari kesalahan. Tapi dari situ tuh ya. Akhirnya kita bisa ngulik ini posisi mata yang mana. Posisi ini di mana gitu kan. Cuman yang susahnya itu. Namanya karakter kayak anak-anak. Taruhlah satu brand misalnya kartun apa gitu kan. Itu kan tiap detail warna kayak di badannya warnanya apa. Bajunya apa. Nah itu yang kita mesti ngapalin. Harus belajar lagi. Jadi sebenarnya Buni juga membuat bisnis coklat ini. Sekaligus belajar juga. Belajar bajunya banyak kan. Ya betul. Kalau kita face back kembali nih. Bahwa selamat hatihan kemarin. Yang dimana kan ada Bu Dhani tentang keuangan. Ada Pak Ruji terkait branding. Pak Martin terkait marketing. Materi apa nih. Yang ibu tuh selalu ikutin banget. Suka banget. Selalu ikutin PR-PRnya ibu kerjain gitu. Jujur. Kalau materi yang paling nyangkut sampai sekarang. Itu materinya Bu Dhani yang HPP. Jujur saya selama ini. Itu HPP ini bukan detail. Tapi secara global. Dari materi Bu Dhani. Kemarin tuh. Sampai materinya pun masih saya pakai. Sampai sama. Di saat saya mengeluarkan produk baru. Rumus itulah yang selalu saya pakai. Untuk jadi patungan. Kadang kalau saatnya selama ini. Saya hitung HPP ini secara global. Umum ya. Coklat satu kilo jadi berapa. Pemakaian berapa. Ya udah saya hitung secara globalnya lah. Begitu dapat materi. Jadi Budani. Itu sampai sekarang masih pakai. Di saat saya mengeluarkan produk baru. Saya hitung dari HPP itu. Begitu nggak masuk. Oke. Saya akan berani. Ada yang bisa diperbaiki. Berarti materi dari Bu Dhani. Ini berpengaruh banget. Buat bisnis setelah. Final dari B3 kemarin ya Bu? Banget. Sampai sekarang masih kepakai. Dan itu rumusnya selalu. Saya taruh di handphone. Di Excel. Biar kalau ada. Kadang ide-ide suka terlintas sendiri kan. Langsung aja yang hitung gitu kan. Karena. Buka laptop lama. Jadi saya udah taruh di handphone. Taruh di Excel gitu kan. Berarti. Apakah HPP ini jadi materi tersulit bagi Ibu? Enggak. Enggak. Apa yang itu sulit? Iya itu. Tadi saya bilang. Branding. 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 Terus HPP yang masih terpakai sampai saat ini gitu. Berarti. Pengaruh selama Ibu mengikuti empatnya yang base 3. Itu yang paling terasa itu dari sistem keuangannya ya? Iya. Betul. Saya kan tiap bulan juga kan selalu ditanya untuk Om Sen. Jujur. Kalau dari ini jadi kayak pecutan ya. Jadi tiap kali dia tanya Om Sen. Ada rasa tersendiri untuk yang harusnya naik dong dari bulan. Yang tadinya cuek untuk Om Sen sekali. Ya udah. Sudahlah gitu kan. Jadi akhirnya saya harus merhatiin. Om Sen kemarin sekian. Om Sen kebesok. Harusnya lebih banyak dong. Kalau memang ada yang berkurang. Saya review lagi. Ada yang salah gitu kan. Padahal sebelumnya ya udah. Bikin laporan keuangan. Laporan aja. Jika hanya sebatas laporan. Udah gitu kan. Kalau sekarang. Jadi akhirnya. Saya review lagi. Oh kemarin sekian. Dua bulan yang lalu sekian. Oh berarti ini. Turun kan apa nih. Apa memang ada yang salah. Atau memang ada yang kurang. Atau apa gitu loh. Jadi akhirnya. Buat bahan review dan sebagai pecutan sebenarnya. Iya sih. Boleh dong Bu. Teman-teman UMKM di rumah nih. Yang sebenarnya tuh. Bingung mau hobi ini. Tapi kayaknya gak cuan deh. Kalau dari Ibu kan. Sebenarnya dari permintaan nih. Beda motivasi teman-teman UMKM di rumah. Yang sebenarnya. Mulai dulu gak apa-apa kok gitu. Intinya sih. Dimana ada peluang. Kalian mau coba-coba aja dulu gitu. Kadang peluang itu bukan karena dari hobi. Bukan karena itu. Kadang ada dari permintaan. Hobi juga gitu kan. Mungkin kalau hobi. Kita juga. Enak ya. Lakuinnya. Kayak enak. Tapi intinya. Apapun yang kalian bisa. Lakuinlah gitu. Kita gak pernah tahu. Kedepannya kayak apa. Intinya. Disa melakukan usaha itu hanya satu. Fokus. Jangan pernah. Begitu. Si B. Jualan A. Jualan misalnya. Kue ini. Ya kok. Saya jualan ini kok begini terus. Akhirnya tertarik ya. Disa. Itu kan gak fokus. Terus ngelihat si B. Jualan kue A. Penjualannya tinggi. Akhirnya kita coba pindah. Padahal. Rejeki yang si B. Tentu rejekinya sama dengan kita. Intinya fokus aja dulu. Fokus coba. Apa yang salah. Coba perbaikin. Hanya fokus aja intinya. Jadi itu mulai. Yang penting. Berusaha. Ya. Yang penting. Jalan aja dulu. Kita gak pernah tahu. Endingnya tuh kayak apa. Gitu loh. Oke. Boleh dong Bu. Kita promosi. Mungkin sosial media ini. Noya Noya. Kalau ada. Boleh dong. Dishat ke teman-teman. Untuk di Instagram. Itu. Noya Noya. Chocolate. Di online juga ada. Di Tokopedia. Noya Noya Chocolate Character. Oke. Jangan lupa. Sobat UMKL. Follow Instagram. SMUMKM Center. Dan jangan lupa. Kita subscribe. Youtube nya CSR. Sedang mas lain. Oke teman-teman. See you on the next podcast.